Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Di final episode Diperlihatkan Seop Jebum yang dipergoki oleh Ji Soyeon yang sedang ada di Kandang kuda Dan memegang HP dari Pak Won Suk Untuk yang belum tahu Kenapa Ji Soyeon bisa tahu Keberadaan dari Jebum Karena ia telah mengikuti Jebum Di episode yang sebelumnya Disana Jebum yang telah Dipergoki oleh Soyeon sempat berdari Edda bocah Udah jelas banget yang telah salah Tetap saja Soyeon memaksa Untuk Jebum menyerahkan HP tersebut Bukannya diserahkan kepada Soyeon Ia malah dibabuk pakai skop Oleh Osung Disini Osung dan Jebum Bukannya saling kerjasama Malah mereka saling cecok Karena Jebum sudah tahu fakta sebenarnya Dari siapa yang mendorong dia Sampai apa yang dilakukan Osung kepadanya Terjadilah pertarungan hebat Antara Osung dan Jebum Tapi sayangnya Kita tidak diperlihatkan Hasil akhir dari pertarungannya Dan akhirnya Soyeon bangun Dari tidur jenyaknya Di pagi hari Soyeon ngadu ke Changmi Tentang Jebum dan Osung Di kemarin malam Mereka pun akhirnya tahu Bukan Osung lah yang membunuh Dari Pak Won Suk Kemudian diperlihatkan Mobil Jebum yang ditinggalkan Di sebuah danau Dimana regup penyelamat Dan polisi pun mencari Keberadaan dari Jebum yang menghilang Nah dengar berita tersebut Yaitu kehilangan Jebum Buk Pol langsung memanggil Changmi Dan juga Soyeon Untuk bersaksi dan menceritakan kebenarannya Soyeon memberitahukan Bahwa kejadian itu Berada di kandang kuda milik Jebum Langsung aja Bu Pol dan juga Mas Pol Pergi ke kandang kuda Untuk mencari bukti Yang ditinggalkan oleh Osung Ataupun Jebum Setelah dari kandang kuda Mereka malah mendapatkan Telepon dari rekannya Yaitu mendapatkan bukti CCTV Yang ia minta sebelumnya Dan ia pun melihat Ataupun CCTV itu Menangkap Osung dan juga Jebum Mereka makin percaya bahwa Jebum Terkait dengan pembunuhan Dari Pak Wonsu Saat dikantong mereka Mencocokkan CCTV tersebut Dengan CCTV Di bengkel tempat Anak berandal dibunuh Ternyata Postur pelaku dan juga gestur Dari pelakunya itu Persis banget sama Jebum Lalu diperlihatkan Changmi Yang mengajak Osung Ketemuan di kafe Bukannya untuk ngedate Tapi Changmi ini Ingin mengorek-ngorek Informasi dari Osung Disini Osung sangat-sangat Menutupi dirinya Dan juga tidak memperlihatkan Sifat aslinya Sesaat ia hendak meninggalkan Changmi Changmi langsung memanggil Osung Tidak semudah itu Ferguson Ia pun memperlihatkan HPnya yang sedang merekam Percakapan dan juga Hasil dari percakapan itu Ia serahkan ke Bupol Supaya Osung bisa langsung Ditangkap dan juga digeledah Akhirnya Osung pun langsung Naik haji Salah Akhirnya Osung pun naik pitam Dan mengancam Akan membunuh Changmi Ia juga berkata Akan membuat Changmi merangkak Sambil meminta maaf Rawr Di sisi lain Soyeon dengan pesonanya Mencoba melobi Jiyeon Cabai-cabean di kelasnya Untuk membantunya Memasukkan pelacak Ketas dari Osung Ia pun tergoda Dengan persona Dari Soyeon Dan hendak Membantunya Biasa Privilege dari orang ganteng Di kantor polisi Osung sangat tenang Dan menutupi Kebohongannya Hingga ia aman Dari tuduhan tersebut Jebun yang menghilang pun Akhirnya Diperlihatkan Ia sedang ada Di kapal pesiar Ia terlihat membuang bebe Bukannya bebe krim Tapi barang bukti Yaitu HP dari Pak Wonsuk Ke laut Esok harinya Terlihat Jiyeon Yang berhasil memasukkan Pelacak ke tas Osung Walaupun sempat Dipergoki oleh Osung Tapi dia tetap selamat Tai Soyeon Yang kerja part time Di dekat pelabuhan pun Akhirnya melihat Keberadaan dari Jebun Yang masuk ke kapal pesiar Miliknya Langsung saja Ia laporkan berita tersebut Ke Changmi Karena ia sudah dapat Informasi bahwa Jebun adalah Tersangka dari Kasus Pak Wonsuk Kemudian diperlihatkan Kwon Sejin Yang sedang tiba di Korea Dan bertemu dengan Changmi Dia pun akhirnya Memberitahu Changmi Bahwa ia dan Wonsuk Ini adalah Pasangan jeruk Makan jeruk Dia menjelaskan Bahwa saat ia Berciuman dengan Wonsuk Ia difoto oleh Osung Dan foto tersebut Dipakai Ataupun digunakan Osung Untuk memerintah Wonsuk Lalu Changmi Yang gelap mata Pun langsung Menemui Jebun Dengan mendodongkan Pistolnya Ia bertanya Apakah benar Jebun yang membunuh Kak Dan akhirnya Jebun pun Angkat Bicara Ia jujur Bahwa benar saja Ia yang menendang Wonsuk Jatuh dari jendela Tapi Jebun Tiba-tiba Mual Dan saat Changmi Mendekatinya Ia langsung Menyerang Changmi Dan membuat Changmi Tidak berdaya Saat Changmi Bangun dari Tidur siangnya Ia melihat Jebun Yang sedang Menodongkan Pistol Disini Changmi Mengungkapkan Jati diri Jebun Yaitu Memiliki altar ego Yang bernama Jejun Altar ego Itu adalah Merupakan Kepribadian ganda Dari Jebun Dan disini pun Kita tahu bahwa Saat Jebun Melupa ingatan Ia ini Dimanipulasi Oseung Menjadi seorang Yang berbeda Hingga membuatnya Membunuh Pak Hwonsuk Disini pun Ia menceritakan Bagaimana Ia membunuh Si pria bengkel Ia membunuh Karena pria tersebut Menuduhnya Dan akhirnya Dengan omongan Manis bak Ibu peri Changmi pun Menyadarkan Jebun Dan membuang Altar ego Dari tubuh Jebun Jebun pun Akhirnya Menyerahkan dirinya Ke polisi Kembali ke Jisoyeon Dia dapat SMS SMS dari Jebun Untuk datang Ke atap sekolah Walaupun mencurigakan Ia tetap saja Datang Dan benar saja Disana Jebun Sudah diikat Oseung Dan diancam Akan dibunuh Disini Soyeon langsung Menuruti kemauan Dari Oseung Dan belutut Minta maaf Seperti yang Kita ketahui Bahwa kelakuan Oseung ini Seperti dajal Ia pun langsung Menendang Soyeon Tanpa ampun Tapi tidak Semudah itu Soyeon tetap Melakukan perlawanan Hingga akhirnya Ia terpojokkan Di pinggir atap Dengan todongan Sebuah cutter Bermerek Kengko Yang berada Tepat di mukanya Tapi kan Oseung ini Seringan kertas Ia pun langsung Dibanting Hingga terjatuh Ke bawah Siswa-siswa pun Histeris melihat Oseung yang Berlumuran darah Mereka pun Melihat ke atas Ternyata ada Jisoyeon Di atap sekolah Tetapi Bukannya Mengadukan Soyeon Mereka malah Menganggap Soyeon ini Sebagai pahlawan Dan kompak Untuk tidak memberitahukan Kasus tersebut Ke pak polisi Dan bu polisi Buk pol dan juga Mas pol Akhirnya tidak Mendapatkan jawaban Tapi disini Buk pol memberikan Quotes yang Sangat-sangat Deep Dimana Kalau kejahatan Ditutupi oleh Semua orang Mereka mungkin Itu merupakan Sebuah kebenaran Bisa Ayalah Bu Lalu Diperlihatkan Akhir episode Dimana Chami dan Teman-temannya Berfoto Tapi sayangnya Soyeon Tidak Gabung Bersama mereka Jangan khawatir Disini Kita tetap Diperlihatkan Soyeon Yang hendak Meninggalkan Sekolah Begitu kagetnya Bahwa Ia pun Disambut Oleh seluruh Sekolah Dan Mendoakan Kebaikan Kepada Soyeon Wow Sungguh Keren Diluar Ia bertemu Chami dan Diketahui Chami ini Telah lolos Ataupun Diterima Sebagai Marinir Dan Mereka pun Berpegangan Tangan Nah Sebenarnya Ending ini Gantung ya Gengs Pertama Kita gak Tahu Nasib dari Oso Soalnya Ia terlihat Tidak mati Dan baik-baik saja Yang kedua Jebum pun Tidak diperlihatkan Di akhir cerita Yang terakhir adalah Nasib dari Soyeon Yang memiliki Kanker ganas Tidak dijelaskan Dan True endingnya Bahwa Walaupun Yang membunuh Won Suk Adalah Jebum Tapi tetap Otak dari Pembunuhannya Adalah Osung Oke Sekian dari Revenge of Others Kalau kalian suka Boleh like Comment Dan juga Subscribe Bye